Jadi, puluh tahun dari sekarang, lo bakal jadi apa? Seberapa yakin sih lo bahwa itu tuh bisa tercapai? Kalau ternyata nggak tercapai, gimana? Kalau ternyata nih, hidup lo di masa depan ternyata ya gini-gini aja. Gimana perasaan lo pas mikirin hal-hal kayak gitu? Seberapa sering sih lo kepikiran hal kayak gini? Nggak pernah? Kadang-kadang? Atau jangan-jangan hampir setiap hari? Mungkin ya pas malam di kasur, atau pas siang-siang sambil ngelamun, terus lo mikir kemana-mana. Wah, gimana nih kalau ternyata gue nanti nggak sukses? Wah, gimana nih kalau ternyata gue tetap jomblo sampe tua nanti? Terus, karena sering kepikiran, lo jadinya cemas. Lo jadi suka nggak aware sama kejadian yang lo alami saat ini. Malah kadang-kadang, lo jadi sering ngerasa sedih, takut, kesel, dan bahkan mungkin kadang-kadang lo marah. Ya karena masa depan lo rasanya nggak pasti-pasti amat aja gitu. Capek nggak sih hidup dengan pikiran kayak gitu? Oke, tenang aja. Gue bikin video ini bukan cuma buat ngingetin lo, sama semua kegalauan ini. Tapi di video ini juga gue bakal ngebahas tentang semua overthinking lo terhadap masa depan ini. Mulai dari arti overthinking itu sendiri, penyebat, sampai gimana caranya supaya lo nggak lagi overthinking terhadap masa depan lo. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan sama video-video lainnya dari 1%. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan overthinking? Apa ciri yang menandakan bahwa lo overthinking terhadap masa depan? Singkatnya, overthinking adalah ketika lo memikirkan hal-hal yang adanya di luar kontrol lo secara berlebihan. Sekarang coba gue tanya, yang tadi kita sempat bahas nih, ketika lo mikirin soal apa yang akan terjadi di masa depan, apa sih yang bisa lo pikirin? Apakah lo mikirin soal target lo di masa depan? Gue rasa kok nggak ya? Tebakan gue, kemungkinan, yang lo pikirin tuh justru lebih banyak ke masalah apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan bukan apa yang mau lo lakukan gitu. Nah, ketika fokus lo ke masalah, artinya fokus lo bukanlah ke solusi. Nah, kenapa ini penting? Karena kayak yang tadi gue bilang, kebanyakan yang lo pikirin itu hal-hal yang di luar kontrol lo. Contohnya gini, buat lo di luar sana, yang sekarang mungkin kelas 11, kelas 12 SMA, atau yang baru aja lulus, yang masih ingat jaman-jaman lo kelas 11, kelas 12 SMA, mungkin pernah kepikiran banget nih, wah, nih kalau gue nanti gagal UTBK, gimana ya? Nanti orang tua gue marah sama gue. Nanti abis lulus kuliah, gue jadi nggak bisa kerja di perusahaan elit. Nanti kampus gue gini, nanti kampus gue gitu. Terus, bukannya lo fokus belajar biar lulus, lo malah sibuk banget sama pemikiran negatif kayak gitu. Nah, karena lo bukannya belajar malah ngelamunin hal-hal kayak gitu, maka kemungkinan lo lulus itu justru jadi lebih kecil. Kenapa? Karena lo tidak belajar. Ini tuh ironis, karena pemikiran kayak gitu tuh, satu, adanya masih jauh di sana. Yang kedua, itu di luar kontrol lo. Lo nggak bisa ngontrol orang tua lo bakal marah atau nggak ke lo. Lo nggak bisa ngontrol apakah lo nanti lulus dari kuliah, apa akan diterima kerja di perusahaan bagus atau nggak. Yang lo bisa kontrol adalah, kalau lo berhenti mikirin hal kayak gitu dan fokus ke belajar, maka peluang lo buat lulus UTBK bakal naik. Karena kemungkinan lo dapet nilai bagus juga jadi lebih tinggi. Iya nggak? Atau sering banget juga buat orang di kantor. Besok ada deadline, terus stress nih mikirin. Duh, kalau besok gue salah, terus bos gue ngomel gimana ya? Duh, kalau besok pas presentasi, temen gue ada yang ribet gimana ya? Duh, kalau besok ternyata laporan gue kurang gimana ya? Terus, malah ngelamun. Bukannya fokus bikin kerjaan yang bener, malah ngelamun. Akan pemikiran-pemikiran tadi. Nah, ini sama kayak contoh sebelumnya. Lo tuh nggak bisa ngontrol reaksi bos lo. Lo nggak bisa ngontrol reaksi temen-temen lo. Tapi, yang lo bisa kontrol adalah kualitas pekerjaan lo. Ketika lo fokus ngerjaan itu dan bukannya fokus ngelamunin kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Jadi, kalau lo sering ngelamun dengan template kayak gini nih, wah, kalau seandainya ini, bisa-bisa gue itu. Fix, lo overthinking soal masa depan lo. Dan seperti yang barusan gue jelasin, overthinking ini kalau didiamkan, justru bakal bikin lo nggak fokus sama apa yang ada di depan lo. Dan justru bikin kemungkinan hal buruk yang lo pikirin itu tuh jadi naik kemungkinannya. Kenapa? Ya karena lo jadi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya lo lakukan. Kalau lo mengalami ini, tonton video ini sampai habis karena lo beneran butuh materi ini. Oke, sebelum kita bahas gimana cara mengatasi overthinking ini, kita mulai dulu dengan membahas apa sih yang bikin orang bisa overthinking. Yang pertama, alasan dasar dari mikirin masa depan adalah karena dari sananya, kita tuh pengen kepastian dan jawaban. Kenapa orang butuh kepastian? Ya supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk mengatasi apa hal yang bakal terjadi. ini normal, semua manusia punya insting ini. Nah tapi, segala sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi buruk. Jadi gitu ya, lo mikirin masa depan, karena lo pengen kepastian, itu kalau kadarnya normal itu bagus buat lo. Kalau lo berlebihan dan jadi overthinking, itu kadarnya buruk. Gini, kenapa menginginkan kepastian secara berlebihan itu buruk? Karena, ketidakpastian, itu adalah sesuatu yang akan selalu ada di sepanjang hidup lo. Lo tuh nggak bisa ngontrol waktu. Lo nggak bisa ngontrol dunia. Nah, jadi memang ada hal-hal di hidup lo yang lo tuh nggak bisa kontrol. Nah, kalau lo tidak bisa menerima dan mentolerir bahwa memang ada hal-hal di hidup lo yang tidak pasti, lo bakal jadi overthinking. Contohnya gini nih, yang kayak tadi, sebelum-sebelumnya udah gue contohin gitu ya, lo mau presentasi. Terus yaudah, harusnya yang lo pastikan itu adalah semua yang bisa lo kontrol. Lo harus tahu kapan lo presentasi, lo harus tahu lo punya berapa lama, lo harus tahu siapa aja yang bakal datang, lo harus tahu apa aja ekspektasi mereka terhadap lo, gitu. Itu sesuatu yang lo bisa pastikan, gitu. Jadi lo bisa bikin presentasi sesuai dengan hal-hal yang udah lo tahu. Nah, tapi kalau misalkan lo tuh sampai berlebihan, sampai mikir, oh, yang datang dia, dia kira-kira bakal bereaksi gimana ya? Kalau dia marah kira-kira gimana ya? Kalau dia nanya gue kira-kira gimana ya? Nah, kalau lo mikirin sampai situ, artinya lo tuh tidak bisa menerima adanya ketidakpastian dalam hidup, termasuk yang di luar kontrol lo. Yang tadi gue bilang, lo tuh nggak bisa ngontrol reaksi orang lain, gitu. Itu mereka yang bereaksi, bukan lo. Yang kedua, selain karena lo nggak bisa mentolerir ketidakpastian, overthinking lo juga disebabkan karena lo terlalu terpaku sama masa lalu. Nah, ironis kan? Lo jadi cemas sama masa depan lo gara-gara lo mikirin masa lalu. Kenapa begitu? Biasanya adalah karena lo pernah gagal di masa lalu dan lo belum berhasil belajar dari situ. Karena lo belum berhasil belajar, maka lo jadi nggak tahu nih apa yang harus dilakukan supaya nggak kejadian lagi. Akhirnya, ya lo jadi khawatir, terus overthinking. Contoh paling gampang, orang yang pernah mengalamin ditinggal, tapi dia nggak berhasil belajar buat ngerti kenapa sih dia ditinggal, kemungkinan besar akan takut untuk ditinggalkan dan jadi overthinking soal semua hubungan yang dia punya, baik teman, keluarga, maupun pasangan romansi. Nah, itu tadi alasan kenapa lo bisa jadi seseorang yang sering overthinking. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar lo mengatasi kebiasaan overthinking akan masa depan? Yang pertama, ini jelas sesuai dengan yang tadi gue bilang, lo overthinking gara-gara lo mikirin masa lalu, jadi kita harus lihat dulu nih, ke masa lalu lo. Mungkin lo punya pengalaman buruk, jadi lo membentuk pola pikir destruktif di mana lo selalu menganggap bahwa masa depan lo cenderung dipenuhi hal buruk juga. Ingat bahwa semakin lo tumbuh dewasa, berkembang dan berproses, segala hal di sekitar lo akan berubah juga. Jadi sebaiknya lo melihat masa depan dengan cara berbeda dari masa lalu lo. Misalnya gini nih, lo pernah dikecewain sama orang yang lo percaya. Ya enak kan dikecewain kan? Nah, lo jadi takut dikecewain. Nah, begitu lo punya pacar, tau-tau pikiran negatif lo akan lo takut dikecewain muncul, maka yang ada adalah lo jadi takut nih, wah, ini kalau seandainya tiba-tiba cowok gue selingkuh gimana ya? Wah, kalau tiba-tiba ternyata cewek gue ini ngecewain gue lagi, nanti gimana ya? Terus yaudah, akhirnya lo putusin gitu orang itu. Padahal, belum tentu juga dia bakal ngecewain lo. Tapi ya gara-gara mindset lo adalah, aduh, gue nggak suka dikecewain. Jadi mendingan gue tinggalin orang ini sekarang dibandingkan nanti gue dikecewain. Nah, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang sehat gitu kan. Tapi, lo harus tahu dulu. Lo harus belajar dulu apa sih yang bikin lo ngerasa lo takut dikecewain. Kenapa lo dulu pernah ngerasa takut dikecewain. Setelah lo tahu, yaudah, lo bisa review lagi. Apakah bener-bener kejadian itu tuh bakal terurang lagi? Apa aja sih faktornya sebetulnya? Kenapa lo dulu dikecewain? Apa yang salah? Nah, kalau lo udah tahu apa yang salah, jadi lo bisa cegah nih supaya itu tidak kejadian lagi. Yang kedua, melihat big picture dari masa depan lo. Seringnya, ketika overthinking, lo tuh fokus sama suatu masalah spesifik sehingga masalah itu jadi terlihat besar dibandingkan sebenarnya. Jadi, coba lihat masalah secara keseluruhan supaya lo bisa melihat hal-hal lain di luar daripada masalah itu. Contohnya gini, lo masih jomblo nih, lo nyari pasangan, tapi lo udah mikir, wah, nanti kalau orang tuanya pacar gue ternyata nggak suka sama gue, gimana ya? Ya itu ntar lah mikirnya. Lo pikirin dulu gimana caranya dapet pacar. Dari kekhawatiran lo kan, sebenarnya kan lo tuh pinginnya punya pacar yang keluarga yang terima lo. Tapi, sebelum lo bisa punya pacar yang keluarga yang terima lo, lo pikirin dulu gimana caranya lo punya pacar. Jadi, ini tuh masalah yang masih jauh di masa depan dan belum mengaruh-ngaruh juga buat hidup lo sekarang, tapi lo justru mikirin itu dan bukan mikirin apa yang harusnya lo hadapi sekarang. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah lo lihat lagi yang lo mau tahu apa sebetulnya. Mungkin iya, masalah itu ada, tapi apakah itu relevan sekarang? Kalau tidak relevan sekarang, ya lo pikirinlah apa yang relevan sekarang. karena apa yang lo lakukan sekarang itu akan berpengaruh ke masa depan lo. Iya dong, kalau misalkan lo sekarang gak cari pacarnya, lo gak akan punya pacar gitu di masa depan, kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi, lo fokus dulu apa yang harusnya lo lakukan sekarang untuk mencapai apa yang lo mau. Masalah di masa depan, pikirinnya nanti. Oke? Ketiga, sadari kapan lo mulai overthinking. Pelajari apa aja ciri-ciri dan pikiran yang muncul kalau lo mulai overthinking. Nah, jadi intinya gitu, lo sadarin dulu. Misalkan gini, oh, lo sering overthinkingnya kalau misalkan malam hari gitu sebelum tidur. Nah, lo ingat-ingat deh, lo mikirin apa sih sebetulnya? Atau lo ngapain gitu? Apakah lo sering overthinking kalau misalkan lo lagi scrolling Instagram terus lihat seorang temen lo yang bikin lo ngiri gitu? Atau, oh, lo sering overthinking kalau misalkan lo mulai mikirin soal kejadian apa gitu? Lo sadari dulu hal-hal apa yang bisa memicu lo jadi overthinking. Nah, ketika lo udah sadar pemicu dan cirinya, sekalinya lo menemukan diri lo overthinking, langsung rubah pola pikir lo, oh, oke, gue lagi overthinking nih. Coba ganti itu dengan pola pikir yang konstruktif. Jadi gini, dari tadi kita udah ngebahas ya beberapa contoh soal overthinking gitu. Yang penting, lo sadar dulu nih. Kalau lo ingat ya, ketika lo overthinking, itu kan biasanya lo mulai dari satu pemikiran terus muter-muter-muter kemana-kemana, loncat kemana-loncat kemana ya. Nah, sebelum lo mulai loncat kemana-kemana, sadar sedini mungkin. Begitu lo sadar, langsung lo pakai cara-caranya yang tadi udah gue jelasin sebelumnya. Kayak lo bisa melihat big picture lo, lo belajar lagi dari masalah lo lo. Nah, tapi lakukanlah sedini mungkin sebelum lo masuk terlalu jauh ke dalam overthinking lo. Karena, sadar gak sih, lo makin lama lo ngelamun ya, makin jauh lo ngelamun, itu makin gelap rasanya. Mending dari awal begitu lo sadar, eh, ini gue udah mulai overthinking nih. Udah stop di situ, pikirkan dengan cara lebih baik. Oke? Keempat, diskusikan pikiran-pikiran lo yang berlebihan itu dengan orang lain. Ingat, diskusi ya, bukan cuma curhat. Overthinking, itu kan sesuai artinya gitu. Kebanyakan mikir, pikiran, itu buat didiskusikan, bukan cuma buat dicurhatin. Jadi, kalau ketika lo mau bahas overthinking lo, lo diskusikan sama orang yang bisa diajak mikir bareng. Bukan cuma nanggepin kayak gini nih, wah, gue ikut sedih dengernya. Semangat ya, sis? No, lo gak butuh itu. Kalau emosi lo lagi meluap-luap, mungkin iya. Lo butuh support emosi yang cukup ngedengerin dan nyemangatin. Ini kan yang meluap-luap tuh bukan emosi, tapi pikiran lo. Lo butuhnya tuh diskusi buat cari solusi. Nah, kenapa? Ya karena tadi, karena lo tuh mikirin masalah kan, terus habis itu lo harusnya cari solusi. Lo gak bisa cari, ya lo diskusi sama temen lo. Kalau lo cuma curhat, aduh gue pusing nih, gue banyak masalah. Terus temen lo bilang, iya, iya, gue ngerti kok masalah lo banyak. Gak ngaruh, masalah lo gak jadi selesai. Tapi kalau lo punya temen yang bisa lo ajak diskusi, eh, masalah gue nih A, B, C, D, E, gitu. Terus dia bisa gak bisa nemenin lo ngobrol, oh, cara ngatasin A ini gini nih, bro. Nah, itu kan lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi, kalau temen lo kayaknya gak ada yang bisa diajak diskusi, sebetulnya lo bisa banget cerita ke pihak profesional. Gue menyarankan lo untuk ikut program Mentoring 1%. Nah, Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama para Mentor 1% dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup, menaklukkan kecemasan lo, ketakutan, serta membantu lo menemukan langkah hidup selanjutnya. Udah ada lebih dari 10 ribu orang dari 15 negara yang daftar di layanan Mentoring 1% dan banyak dari orang yang udah konsul di sini merasa puas setelah menerima layanannya. Tenang aja ya, dalam Mentoring lo juga gak akan dijudge kok dan cerita lo dijamin kerahasiaannya. Di layanan Mentoring 1% bukan cuma diskusi, cerita, dan dikasih saran aja sama Mentornya, lo juga bakal dapet interpretasi tes psikologi mulai dari tes nikah stres, tes minat bakat, dan tes kepribadian yang akurat untuk memahami diri lo lebih dalam. Lo juga bisa dapetin worksheet, salah satunya worksheet self-knowledge supaya proses refleksi dan mengenal diri lo bisa terus dilakukan meskipun udah selesai sesi Mentoring. So, kalau lo butuh diskusi dan lo gak nemu temen diskusi yang oke, daftar ke Mentor 1% ya, buluan, biar gak berlarut-larut over thinking lo. Linknya udah gue taruh di deskripsi video. Lanjut, cara kelima, terapkan mindfulness. yaitu cara untuk jadi lebih konsentrasi dan fokus dengan apapun yang lo lakukan saat ini. Kadang, lo over thinking terhadap masa depan lo ya karena lo gak fokus sama apa yang terjadi di saat ini. Jadinya lo kebawa dan pikiran lo jadi muter-muter aja gitu kemana-mana. Cara melatih mindfulness yang baik adalah dengan cara meditasi. Yaitu latihan cara memfokuskan perhatian dan kesadaran lo. Serius, ini tuh berguna banget. Udah banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa meditasi secara teratur bisa bikin lo jadi mindful dan terhindar dari overthinking. Nah, caranya gimana lo bisa nonton di video YouTube 1% dengan judul Cara untuk jadi lebih konsentrasi dengan apapun yang lo lakukan saat ini? Nah, jadi guys, berpikir itu baik kalau lo gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lo. Tapi, berpikir berlebihan apalagi arahnya bukan ke penyelesaian masalah, ya jelas enggak. So, dari tadi kita udah bahas banyak tentang overthinking terhadap masa depan. Yang terjadi karena lo gak bisa sementolerir ketidakpastian dan terlalu terpaku dengan pola kejadian di masa lalu. Tapi, overthinking ini bisa lo atasi dengan melihat masa depan lo secara keseluruhan. Melihat masa lalu, sadar kapan mulai overthinking dan share pikiran lo dengan orang lain. Lalu, terapkan mindfulness. Nah, sekali lagi, kalau lo butuh bantuan untuk mengatasi masalah lo, lo bisa daftar layanan mentoring dari 1%. Ingat, lo bakal dapat banyak banget benefit yang gue jelasin tadi, mulai dari psikotest, teman diskusi, teman cerita, dan banyak lagi. Untuk daftar lo, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Akhir kata, gue mau mengulang sedikit lagi, pemikiran itu sebaiknya diarahkan untuk mencari solusi. Kalau gak bisa sendiri, ya cari teman diskusi. Jangan biarkan pikiran gak produktif berlarut-larut bikin penuh otak lo. Gue Rizky dari 1%, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax